Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Evi Lestari Jurusan Sistem Informasi Di sini saya akan Mempresentasikan hasil Penelitian saya yang berjudul Analisa tingkat kepuasan pengunjung Pada debak ishil Kota Tarakan menggunakan Metode Fasis Service Quality Di sini ada latar belakang Yang pertama perkembangan dan perubahan Dalam bidang teknologi komunikasi Di Indonesia saat ini Membawa dampak yang cukup besar Dalam kehidupan masyarakat Peranan teknologi informasi dan komunikasi Banyak sekali Sektor kehidupan manusia yang semakin terbantu Dengan adanya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi Kemudahan seperti ini Akan membuat para wisatawan Puas dan senang Tentunya juga akan menimbulkan Rasa ingin kembali lagi untuk berlibur Puas dan pelanggan selalu berhubungan Dengan kualitas pelayanan yang diberikan Untuk membawa dampak positif Terhadap kemajuan usaha Permasalahan yang terjadi Dalam penelitian ini Adalah masih belum memiliki Sistem untuk mengukur Atau menilai pelayanan yang diterima Pengunjung debak ishil Kota Tarakan Sebagai evaluasi dalam hal perbaikan Pelayanan Sini betasan masalah Yang pertama Studi kasus dilakukan pada Debak ishil kota Tarakan Yang kedua Responden survei adalah Pengunjung debak ishil Dengan jumlah responden Sebanyak 100 orang Baik yang ada di kota Tarakan Maupun dari luar kota Tarakan Dengan kriteria yang digunakan Dalam analisa kepuasan pengunjung Menggunakan metode fasi Service quality Yang pertama ada tangible Atau bukti langsung Yang kedua reliability Atau kehandalan Yang ketiga responsif Atau daya tanggap Yang keempat asuran Atau jaminan Yang kelima empati Atau kepedulian Untuk mengetahui tingkat kualitas Pelayanan dari perhitungan Fasifikasi adalah Yang pertama Kategori 1 Sangat kurang puas Dengan skor 1 Kategori 2 Kurang puas Dengan skor 2 Kategori 3 Cukup puas Dengan skor 3 Kategori 4 Puas Dengan skor 4 Kategori 5 Sangat puas Dengan skor 5 Pada metode Fasi Service quality Hasil akhirnya Dalam bentuk Perangkingan kriteria Dari data Cushioner Untuk masing-masing Pengunjung Disini Ada penyelesaian Metode Ada dua metode Yang pertama Metode Fasi Metode Fasi Adalah teori Himpunan Fasi Yang memberikan Sarana Untuk Mempresentasikan Ketidakpastian Dan merupakan Alat Untuk Pemodelan Ketidakpastian Yang berhubungan Dengan kesamaran Ketidakpastian Dan kekurangan Informasi Mengenai Elemen-elemen Tertentu Dari problem Yang dihadapi Yang kedua Metode Service quality Merupakan Metode Yang digunakan Untuk mengukur Kualitas layanan Dari atribut Masing-masing Dimensi Sehingga Akan diperoleh Nilai gap Atau kesenjangan Yang merupakan Selisi antara Persepsi Konsumen Terhadap layanan Yang telah diterima Dengan harapan Terhadap Yang akan diterima Selanjutnya Demo Aplikasi Selanjutnya Kita demo Aplikasi Yang pertama Pemlogin Sini Saya masuk Sebagai admin Yang pertama Isi Username Kemudian Password Tombol Login Akan tampil Selama Kedatang Kemudian Kita Ditampilkan Ke menu Utama Disini Ada data Cushioner Metode Fasi Metode Service Quality Dan button Keluar Yang pertama Kita ke data Cushioner Sini ada Button Simpan Ubah Hapus Dan Kosongkan Yang pertama Kita Uji Button Simpan Kita Pilih Periode Kemudian Masukkan Nama Misalnya Kita masukkan Nama Eka Jenis Kelaminya Perempuan Umurnya 25 Selanjutnya Kita Mengisi Cushioner Masing-masing Cushioner Kepuasan Di sini Ada Masing-masing Kriteria 4 3 2 2 3 Setelah Mengisi Cushioner Kepuasan Selanjutnya Cushioner Kepuasan Selanjutnya Caranya Sama 2 1 2 2 4 1 2 1 2 Setelah Cushioner Kita Isi Kita Uji Button Simpan Apakah Anda Yakin Ingin Menyimpan Data Ini Jika Ya Klik Yes Data Berhasil Disimpan Kemudian Untuk Melihat Data Yang Telah Tersimpan Tadi Akan Tampil Akan Tampil Di bawah Sini Datanya Dengan Kode Responden V 0 102 Ters Nama Eka Selanjutnya Kita Mengubah Data Kita Mengubah Data Nama Eka Menjadi Eki Jenis Kelaminya Laki Laki Kita Klik Tombol Ubah Apakah Anda Yakin Ingin Mengubah Data Ini Jika Ya Kita Klik Yes Data Berhasil Diubah Data Yang Telah Diubah Kita Lihat Ditampilkan Di Bawah Ini Dan Awalnya Eka Menjadi Eki Selanjutnya Kita Menghapus Data Menghapus Data Selanjutnya Kita Menghapus Data Kedair Responden 102 Dan Klik Batang Hapus Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini Jika Klik Yes Data Berhasil Dihapus Kita Cek Data Yang Telah Dihapus Datanya Sudah Tidak Ada Lagi Datanya Berhasil Dihapus Yang Bottom Kosong Ini Untuk Mengosongkan Data Inputan Tadi Selanjutnya Kita Kembali Ke Menu Utama Kemudian Masuk Metode FASI Metode FASI Ini Kita Menampilkan Data Responden Pilih Periodenya Periodenya Nampilkan Data Setelah Ditampilkan Data Kita Akan Merekap Data Kushner 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 Kepuasan Dan Kushner Kepentingan Yang Pertama Kita Recap Data Kepuasan Kemudian Kepentingan Setelah Semuanya Recap Data Ditampilkan Kita Selanjutnya Akan Deposifikasi Data Disini Ada Data Deposifikasi Kepuasan Deposifikasi Data Kepentingan Yang Pertama Kita Menampilkan Data Deposifikasi Kepuasan Nilai Deposifikasi Didapatkan Dari Nilai Nilai Penjumlahan Dari Nilai A Ditambahkan Dengan Nilai B Hasilnya Terus Dibagi Dua Hasilnya Akan Seperti Ini Kita Dapatkan Nilai Deposifikasinya Selanjutnya Deposifikasi Kepentingan Caranya Sama Nilai A Ditambahkan Dengan Nilai B Kemudian Dibagi Dua Kemudian Hasilnya Seperti Ini Setelah Hasil Deposifikasi Didapatkan Selanjutnya Kita Menentukan Ranking Nah Disini Ada Ranking Untuk Kepuasan Ada Ranking Untuk Kepentingan Yang Pertama Kita Tempilkan Ranking Kepuasan Setelah Tampil Ranking Kepuasan Selanjutnya Kita Menampilkan Ranking Untuk Kepentingan Setelah Semuanya Ditampilkan Ranking Kepuasan Dengan Ranking Kepentingan Kemudian Kita Ke Menu Utama Selanjutnya Ke Metode Service Quality Di Service Quality Ini Kita Menentukan Nilai Service Quality Per Kriteria Atau Gap Per Kriteria Cuma Kita Tampilkan Untuk Nilai Gap Kita Dapatkan Dari Selisih Tingkat Kepuasan Dikuran Dengan Tingkat Kepentingan Setelah Nilai Gap Didapatkan Kita Mencari Nilai Nilai Service Quality Terbesar Disini Ada Lima Data Ranking Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Merupakan Nilai Terbesar Setelah Mendapatkan Nilai Service Quality Terbesar Kemudian Kita Mencari Gap Per Dimensi Disini Gap Per Dimensi Kita Tampilkan Gap Per Dimensi Didapatkan Dari Selisih Tingkat Kepuasan Dan Tingkat Tingkat Kepentingan Hasilnya Seperti Ini Setelah Didapatkan Gap Per Dimensi Kita Mencari Nilai Gap Keseluruhan Kita Tampilkan Dari Nilai Gap Keseluruhan Kita Dapatkan Nilai 0, Min 0, 0,58 Yang Kesimpulan Artinya Dari Hasil Perhitungan Gap Secara Keseluruhan Menunjukkan Bahwa Nilai Gap Negatif Yaitu 0, Min 0,58 Yang Berarti Bahwa Apa Yang Diharapkan Pengunjung Belum Sesuai Dengan Apa Yang Dirasakan Oleh Pengunjung Terima Kasih Itulah Hasil Dari Presentasi Penelitian Saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima